MTF Alpha One, Red Red Hand Unit MTF ini adalah unit MTF yang bisa dibilang paling elit dan tinggi posisinya dibandingkan MTF lain. Mengapa? Karena mereka hanya mengabdi kepada anggota O5 Council atau Dewan O5 semata. Untuk kalian yang kurang tahu, Dewan O5 adalah pimpinan tertinggi foundation yang terbentuk dari 13 orang yang tidak diketahui identitasnya. MTF Alpha One terdiri dari unit terloyal SCP Foundation dan anggota mereka yang paling handal dalam semua situasi. Mereka digunakan untuk situasi di mana keamanan operasional sangat diperlukan. Mereka juga bertugas sebagai pengawal dan pelindung anggota O5 Council. Kebanyakan informasi mengenai MTF Alpha One hanya dapat diakses oleh pegawai foundation dalam perizinan level 5. Contoh dari tindakan mereka adalah saat mereka mengawal O5-5 menuju sebuah pertemuan. Ia melihat sebuah bayangan sigil atau logo SCP Foundation dan mulai merasa cemas dan ketakutan. Anggota Alpha One yang melihat perilaku O5-5 yang tak wajar dengan sigap mengetahui bahwa bayangan tersebut adalah suatu anomali dan O5-5 telah terekspos dengan suatu anomali. Alpha One mengevakuasi Site-01 dan mengawal setiap anggota O5 ke tempat yang aman. Setelah itu, bayangan ini diklasifikasikan sebagai SCP-5105 dan Alpha One mencoba menghilangkan bayangan tersebut, tetapi tidak berhasil. MTF Alpha Nine, Last Hope MTF Alpha Nine adalah MTF yang bertujuan untuk melatih dan menggunakan SCP Humanoid seperti SCP-105 atau Iris Thompson di lapangan untuk kepentingan foundation seperti operasi-operasi militer yang dilakukan oleh foundation setiap waktunya. MTF ini dibentuk dari bekas anggota Omega-7 atau Pandora's Box, sebuah unit MTF yang dibubarkan karena suatu insiden yang berhubungan dengan SCP-076 dan menyebabkan meledaknya suatu situs. Setelah satu penugasan Alpha Nine adalah pada saat operasi Camp Granada di operasi ini, foundation mendapat permintaan dari Marshall Carter and Doug untuk mengurus penyebaran SCP-008 atau Zombie Plague di camp mereka yang mewah. Mereka awalnya hanya bertugas sebagai pengawas, sedangkan MTF lain akan mengatasi SCP-008. Namun, saat mereka kewalahan, SCP-105 menggunakan senapan larut panjang yang digunakannya untuk membantu melenyakkan zombie-zombie yang ada. Oleh karena perannya, SCP-105 menjegah korban jiwa dari pasukan MTF yang sedang mundur dan membuat mereka dapat mundur dengan aman dari posisi mereka sebelumnya. MTF Z-7 Home Improvement MTF Z-7 ialah unit MTF yang bertugas dalam investigasi rahasia, penanganan, dan atau penghancuran bangunan beranomali atau bangunan yang terdampak oleh suatu anomali, khususnya rumah di tempat yang padat penduduk. Penanganan bangunan ini termasuk akuisisi dan transfer bangunan yang terdampak ke dalam kontrol yayasan dan juga observasi awal dan dokumentasi mengenai bangunan tersebut sebelum bangunan tersebut ditangani foundation untuk jangka waktu yang lama. Dalam penanganan bangunan beranomali, MTF Z-7 seringkali menggunakan senjata api seperti XM-25, sebuah pelontar granat yang dapat diisi dengan berbagai macam amunisi dari granat pada umumnya, granat pembakar, granat penembus sirah, dan lain-lain. Atau flamethrower FLW-70, sebuah pelontar api dan laser proyektor series LPX, sebuah senjata laser. Selain itu, mereka menggunakan kendaraan militer seperti MBT-70, prototipe tank yang dibuat oleh militer Amerika dan Jerman serta VTS-1. Prototipe yang awalnya dibuat untuk militer Jerman dan dijual ke Foundation. Walaupun C-7 memiliki cara yang lumayan berbeda dalam menangani suatu anomali, yaitu dengan meledakan mereka, cara mereka 100% efektif dan moral agen C-7 sangatlah tinggi. Agen Eggblood, seorang anggota C-7, mengatakan, Kebanyakan anggota task force lain sering mengeluh, Eh, teman baikku meninggal karena sebuah mentan ikan tepe minggu kemarin. Atau, eh, teman-temanku diserang oleh sebuah burung raksasa. Tapi, saat orang bertanya apa pekerjaanku, yang harus aku lakukan hanyalah menuju sebuah rumah beranomali yang tak akan bergerak. Memasanginya dengan beledak dan menekan tombol yang membuat rumah tersebut meledak. Dan pelatihanku tidaklah sia-sia, karena aku beneran bisa ngeledakin sesuatu. Jadi, yang saya sebutkan tadi adalah tiga unit MTF yang berfokus dalam hal berbau militer dan keamanan Foundation. Mereka sangatlah penting agar operasi Foundation dapat berjalan seperti biasanya dengan lancar. Akan tetapi, kita pernah tahu bahwa tidak semua dari MTF yang ada hanyalah unit militer semata. Ada MTF seperti MTF Sigma 3 atau Bibliograppers yang menjelajahi Perpustakaan Pengelana atau Wenderer's Library. Sebuah perpustakaan yang berada di luar dunia ini. Atau Landah Fork. Sebuah MTF yang bertugas dalam pelacakan, investigasi, dan penanganan anomali yang airborne atau dapat terbang. Khususnya organisme beranomali yang dapat terbang seperti burung. Jika kalian memiliki pertanyaan dan request mengenai MTF yang ingin kalian lihat di video-video kami selanjutnya, silakan berkomentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk secure, contain, dan protect.